Aksi lincah yang dipamerkan penyerang muda Johor Darul Taksim GDT, Arif Aiman Hanafi, dalam aksi persahabatan di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Putri kemarin mendapatkan pujian Ketua Jurulatih Borussia Dortmund, Edin Tarsik. Dalam perlawanan itu, Dortmund terlebih dahulu memperoleh dua jaringan menerusi Justin Njemah dan Daniel Mellon sebelum Arif Aiman merapatkan jaringan buat GDT menjelang kebilik persalinan. Bagaimanapun jorak permainan lebih terbuka yang dipamerkan GDT dalam babak kedua menyaksikan mereka dibolosi dua gol lagi, masing-masing dihasilkan oleh Ole Volman dan juga Samuel Bamba. Di sebalik keputusan itu, pengendali Dortmund, Tarsik memuji aksi lincah yang dipamerkan Arif Aiman 20 menit sepanjang pertemuan itu. Saya tidak tahu umurnya berapa, tetapi saya fikir dia agak mudah, katanya. Kami menonton beberapa perlawanan lalu GDT sebagai persiapan sebelum perlawanan ini, dan dia sememangnya senantiasa beraksi menarik. Anda dapat lihat bahwa dia memiliki kemahiran yang amat baik, dan saya fikir dia amat berbakat. Harap-harap dia dapat membantu pasukannya untuk menjadi amat berjaya. Saya fikir dia memiliki masa depan yang amat cerah. Dia perlu bernapsu, perlu kekal dengan penuh minat, perlu bekerja keras, dan segalanya akan berjalan dengan baik, ungkapnya. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.